Milangkala Sundawani yang ke-6 digelar di depan pendopo Kabupaten Cianjur. Milangkala Sundawani kali ini dimeriahkan pagelaran kesenian Sunda dengan tradisi lengseran kecapi serta mamaos mainpo. Hal tersebut sengaja dipertunjukkan agar tradisi dan budaya Sunda tetap bertahan. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-6, Paguyuban Sundawani menggelar Milangkala dengan menampilkan berbagai tradisi kesenian budaya Sunda di depan pendopo Kabupaten Cianjur. Salah satunya tradisi lengseran, yaitu menyambut datangnya seorang pemimpin atau sesepuh ketua DPP Sundawani Jawa Barat Kiki Metko oleh Wakil Bupati Cianjur, Hermang Suherman. Setelah itu beberapa kesenian tradisi Sunda pun digelar untuk memeriahkan acara Milangkala Sundawani ini. Dari mulai pemainan kecapi serta keahlian bela diri pencaksilat dipertunjukkan. Pada Milangkala kali ini ada yang berbeda di wilayah Sunda, beberapa anggota Paguyuban Sundawani yang berbadan besar menampilkan salah satu seni olahraga Bina Ragawan. Dengan mengenakan pakaian adat Sunda, para Bina Ragawan memperlihatkan lekus otot-otot pada bagian tubuh mereka masing-masing. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Paguyuban Sundawani Kabupaten Cianjur, Iwan Rio, Milangkala ini sengaja digelar setahun sekali untuk memperingati hari jadi organisasi Sundawani. Targetnya, Sundawani Kabupaten Cianjur akan mempertahankan serta melestarikan budaya mamaut dan main pop. Kita ingin memajukan kesundaan yang selama ini sudah mulai redup. Bahkan generasi-generasi sekarang itu cenderung tidak mengenal kesenian Sunda. Berangkat dari situ, kita sama-sama dengan rekan-rekan dan pemerintah untuk kembali, kalau ke bahasa Sunda itu mengaguar, mengaguar kesundaan, mengaguar budaya yang selama ini memang sudah. Bukan ini, bukan redup lagi. Terkadang di satu daerah itu sudah hilang. Ya tergeser sama budaya-budaya dari luar. Contoh saja, hajatan dulu itu jahipongan, sekarang itu sudah pakai organ Tunda. Makanya kan begini, kita sekarang itu mengundang dari sejauh barat. Setiap kesenian itu beragam ya, beragam. Tapi target saya itu pertama adalah Menpo dulu. Menpo yang jadi memang gini Cianjur, semacam maskotnya gitu ya untuk Cianjur ke dalam Menpo. Selama ini anak-anak cenderung belajar, belajar diri dari keempat. Pakai Bupati Cianjur pun menyambut baik acara Milangkala ini karena bisa menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya adat Sunda. Ia berharap melalui Milangkala ini, masyarakat Kabupaten Cianjur bisa mempertahankan budaya tradisi Sunda. Terima kasih.